Halo teman-teman, pecinta catur, selamat datang kembali di Raheq Chessonol. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Stas Mlodkowski lawan Dekan pada tahun 1913 di Philadelphia. Yang dimulai dengan E4, dibalas E5, kuda F3, D6, pilih door defense. Untuk sedikit pembahasan tentang pertahanan ini, kawan-kawan bisa buka link di atas atau di deskripsi. Selanjutnya hitam balas dengan D4, tantang pionnya hitam, hitam F5, bentuk pilih door counter gambit. Putih pion kali E5, hitam balas dengan pion kali E4. Ancam kuda, kuda menghindar ke G5, D5. Yap, disini ada dua pilihan rekomendasi langkah untuk putih. Seperti pion E6, variasi delirio attack. Jika putih ingin menuruskan perkembangan opening, tetapi disini putih pilih tutup opening dengan langkahkan kuda ke C3. Dan hitam awali middle game dengan gajah B4. Tekan kuda. Nah, di posisi ini, baru putih gerakan pion ke E6. Tekan mental lawan dengan ancaman kuda ke petak F7. Pastinya untuk garpu menteri dan benteng. Disini hitam tidak langsung amankan petak F7, tapi terlebih dulu hitam gajah makan kuda. Skak, pion makan, kuda H6. Amankan petak F7. Putih menteri H5, skak. Disini hitam tidak ambil langkah bertahan seperti tutup skak dengan pion G6. Walaupun kehilangan kuda, tapi permainan masih tetap berlanjut. Atau jika hitam sayang dengan kuda, maka bisa juga disini raja pindah ke E7. Untuk tetap berlanjutkan permainan. Akan tetapi sayangnya disini, hitam lebih memilih raja ke F8. Dan putih gajah A3, skak. Nah, di posisi ini, jika ingin bertahan hitam harus korbankan menterinya. Walaupun kehilangan menteri, tapi raja bisa kabur dan permainan berlanjut. Namun sekali lagi, disini raja pilih ke G8. Dan tanpa bisa ditawar lagi, tentunya menteri ke F7, skak, korbankan menterinya. Tetapi mendapatkan ending luar biasa dan indah dengan skak mat pion. Sebuah permainan yang luar biasa dari Mlodkowski. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.